Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kelas matematika bersama Misania Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan dua garis Masih pada bab, garis, dan sudut ya Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan baca basmala Bismillahirrahmanirrahim Disini ada empat kemungkinan kedudukan suatu garis dengan garis lain Yang pertama ada dua garis sejajar Garis-garis terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan jika garisnya diperpanjang Misal disini ada garis A Kemudian kita buat lagi garis B Nah yang dikatakan sejajar seperti ini ya Jadi tidak akan pernah berpotongan jika garisnya nanti diperpanjang Bisa penulisannya seperti ini A sejajar B Selanjutnya ada dua garis berpotongan Garis-garis terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong Ini namanya garis M Kita buat lagi disini ada garis N Nah perpotongannya di mana? Perpotongannya disini nih Yang ada tanda merahnya ini namanya titik S Jadi ini contoh dari garis M dan N berpotongan di titik S Memiliki satu titik potong Selanjutnya ada dua garis berimpit Nah garis-garis terletak pada satu garis lurus Misalkan disini ada garis P Kita buat lagi garis Ki Nah jadi seolah-olah itu garisnya hanya satu Terlihat sebagai satu garis lurus saja Ini contoh dari garis P berhimpit dengan garis Ki Yang terakhir itu ada dua garis bersilangan Nah ini hanya terdapat pada bangun ruang atau tiga dimensi Misalkan disini ada gambar balok ya Ada titik sudutnya nih A, B, C, D sebagai alasnya Terus bagian atasnya kita punya E, F, G, H Nah dua garis yang bersilangan Misalkan garis B, D Oke kesini ya Akan bersilangan dengan garis E, G Nah coba diperhatikan Jadi kan arahnya kalau yang bawah itu beda ya Dari kanan ke kiri atas ya Nah kalau yang bagian bidang atasnya nih Yang E, G itu kita mulai dari bagian bawah ke Bawah kiri ke kanan atas Jadi bersilangan nih Hanya terdapat pada bangun ruang ya Kemudian contoh lainnya Garis AB AB itu kan di bagian bawah nih Nah akan bersilangan dengan F, G Yang ada di bagian atas Seperti itu Next disini kita akan pelajari Mengenai sudut pada dua garis sejajar Yang dipotong garis lain Kita punya garis K Dan L Ini termasuk garis yang sejajar ya Ini garis vertikal namanya Kemudian kita potong dengan garis lain Kita beri nama garis M Nah disini akan membentuk berapa sudut Ya betul Ada delapan Kalau misalkan kita kasih nama nih Yang sebelah sini A1 Nah disini ada nomor 2 Dibacanya A2 ya Sini berarti A3 Kemudian A4 Bisa ya Nah kita samakan disini Cuma beda Kalau yang bawahnya itu B Berarti ini B1 Disini sudut B2 Kemudian bawahnya sudut B3 Sampingnya lagi sudut B4 Oke Nah yang kita akan pelajari disini Ada 3 bagian ya Ada sudut sehadap Sudut berseberangan Dan sudut sepihak Nah kita mulai dari sudut sehadap Bisa diperhatikan ya Coba Kalau sudut A1 ini Sehadap itu berarti posisinya sama nih Kalau A1 itu kan ada di atas Terus bagian kiri ya Nah kita lihat Yang B itu yang mana Yang bagian atas Tapi yang kiri juga Berarti A1 Sudut A1 Akan sehadap dengan sudut B1 Nah ya Karena posisinya sama-sama Yang atas Terus sebelah kiri Kemudian apa lagi Berarti sudut A2 Dengan sudut B2 Coba apa lagi Berarti Sudut A3 Sehadap dengan B3 Terakhir Sudut A4 Dengan B4 Bisa ya Sehadap ya Oke Kita lanjut ke sudut berseberangan Nah disini ada dua poin ya Ada sudut dalam berseberangan Ada sudut luar berseberangan Nah kalau dalam Kita harus bisa ngebedain nih Mana bagian dalam dan luar Kita patokannya sama Dua garis yang sejajar nih Ada K sama L Nah bagian dalamnya berarti Bagian yang sebelah sini nih Nah ini dalam ya Berarti A4 A3 A4 Sama B1 B2 Itu bagian dalam Berarti Selain itu adalah Bagian luar Gitu ya Nah karena ini yang diminta adalah Dalam berseberangan Berarti kita silang aja Misalkan A3 A3 itu berarti Nyilangnya sama B1 ya Sudut A3 Dengan sudut B1 Ini namanya Dalam berseberangan Coba satu lagi Coba satu lagi apa Berarti Sudut A4 Dalam berseberangan dengan B2 Gitu ya Oke sekarang kita ke Sudut luar berseberangan Berarti luar yang mana aja Luar itu ada A1 A2 B3 Dan B4 Nah kita mulai dari A1 A1 itu berarti Luar berseberangannya Dengan B3 Ya Nyilang jadinya dia Nyebrang Nyebrangin garis M Gitu ya Kemudian sudut A2 Luar berseberangan Dengan Sudut B4 Bisa ya Oke Kita bahas satu lagi Ada sudut sepihak Ini juga ada Dua bagian Ada sudut dalam Sepihak Sudut luar Sepihak Nah sama Masih harus bisa Membandingkan bagian dalam ya Bagian dalamnya Tadi masih sama A3 A4 B1 B2 Kalau sepihak Berarti ya Nggak usah Diseberang-seberangin Berarti A3 Itu Dalam sepihak Dengan Ayo B2 Terus Kalau misalkan Sudut A4 Dalam sepihaknya Dengan Sudut B1 Nah sekarang Kita Sudut luar sepihak Berarti kita Fokusnya ke Sudut yang Bagian luar Ada A1 A2 B3 B4 Nah sepihak Berarti A1 Dengan B4 Kemudian Sudut A2 Dengan Sudut B3 Seperti itu ya Untuk besar sudutnya Kita akan Pelajari Di pertemuan Selanjutnya Insyaallah Oke Sampai disini Untuk pertemuan Kali ini Semoga Bermanfaat Nanti Untuk tugasnya Ada di Bagian Penilaian LS ya Terima kasih See you next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.